Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 para sahabat Lestil Lovers, Bil Lovers dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada Kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lestil Kejora dan Rizky Bilar Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel Baiklah para sahabat mengawali perjumpaan kita kali ini disini datang dari tabloid Nova Yang mana dalam unggahannya ini ada deretan momen manis Lestil Kejora dan Rizky Bilar yang bikin baper Yang mana momen pertama saat bertemu di acara yang dipandu oleh Tukul Arwana Lestil tampak malu-malu foto berdua dengan Bilar Bilar masih menunjukkan aksi kocaknya dengan menjulurkan lidah Dan di momen kedua yaitu setelah saling mengenal cukup lama Lestil dan Bilar sama-sama yakin mereka mengumumkan hubungannya dengan foto memakai outfit couple manis di pinggir pantai Dan di momen ketiga disini ada unggahannya menggunakan outfit warna senada yang manis Lestil dan Bilar berlibur bersama Mereka juga membawa keluarga masing-masing ya Dan disini juga ada momen yang kelima yang mana sama-sama menjadi pengisi acara di televisi Keromantisan Lestil dan Bilar bikin gemas ya Dan di momen keempat di momen lamaran Lestil dan Bilar tampak anggun dan gagah Mereka hanya tinggal menunggu waktu untuk pernikahannya Masya Allah ya Banjir komentar di unggahan ini mengatakan Semua bikin baper min mereka tatap-tatapan aja udah bikin baper katanya ya Komentar lain juga mengatakan yaitu datang dari akun instagram at dianawati383 mengatakan Suka banget sama pasangan ini aku jadi lebih romantis ke suamiku sejak ngikuti pasangan ini Masya Allah ya pokoknya dedek Lestil dan kakak Bilar selalu menginspirasi ya para sahabat Dan lanjut untuk kabar yang berikutnya sahabat Lestil disini datang dari koko basuki surojo Yang mana dalam unggahannya ini dikatakan bahwa ia memberikan kado kepada dedek Lesti Yang mana saat dicerca pertanyaan terkait apa kado dari kobas Disini kobas mengatakan dedek dikasih lukisan pemandangan untuk hadiah ulang tahunnya Masya Allah ya dan saat ditanya berapa nilai harga lukisan yang diberikan oleh kobas Kobas tidak berani untuk memberitahunya ya karena bukan dari harga tapi dinilai dari berapa bagus dan berapa indahnya lukisan tersebut Masya Allah ya kobas emang the best ya para sahabat Oke lanjut untuk kabar yang berikutnya sahabat Lestil yang mana disini datangnya dari IGSnya Bang Ari Lobster ya Disini terlihat tuh ya di IGSnya Bismillah semoga lancar selalu hari ini Amin Masya Allah ya semangat terus untuk kakak Bilar Sang pejuang mahar nih Masya Allah semoga akarnya nanti dilancarkan ya bersama dedek Lesti di tanggal 19 mendatang Masya Allah ya masih terharu dan gak nyangka banget nih untuk kedua pasangan fenomenal ini ya sahabat Doa terbaik tentunya untuk Leslar Dan lanjut untuk kabar berikutnya para sahabat Di unggahan IGS kakak Rizky Bilar mengunggah postingan hadiah terbaru nih dari Bapak Ferry nih ya Masya Allah nih parfum mahal pastinya dari Pak Ferry Fernandez untuk kakak Bilar Seperti dikatakan oleh Widya Neng mengatakan pasti parfum mahal katanya ya Masya Allah tentunya ya banyak yang sayang sama kakak Bilar nih Dan lanjut untuk kabar yang berikutnya para sahabat disini datang dari Mama Iis Dahlia yang menjawab pertanyaan dari Fanny Ross di acara Rumpi 1 tahun yang lalu terkait Lesti Kejora Disini Fanny Ross menanyakan kriteria pasangan yang cocok untuk Lesti Disini Mama Iis Dahlia menjawab pertanyaan tersebut semoga dedek Lesti mendapat pria yang dewasa Berada dan juga sayang keluarga dan Alhamdulillah ya kriteria tersebut ada semua di kakak Bilar Dewasa Alhamdulillah ya berada dan juga tentunya sayang dengan keluarga dedek Lesti Masya Allah nih ya doa dari Mama Iis Dahlia diijabah oleh Allah SWT Banjir komentar di unggahan ini mengatakan dewasa Alhamdulillah bisa ngomong dedek Lebih berada Alhamdulillah dikasih rezeki yang luar biasa sama Allah Mengerti orang tuanya Alhamdulillah sayang sekali sama orang tua hormat patuh dan memuliakan Komentar lain juga mengatakan Masya Allah doa Mama Iis Dahlia terkabul ya Alhamdulillah doanya diijabah Allah dedek bisa dapetin calon suami yang memang bisa ngertiin dia lebih-lebih-lebih pokoknya Komentar lain juga mengatakan Alhamdulillah ucapan Bunda Iis diijabah sama Allah Akhirnya dedek Lesti mendapatkan yang lebih dewasa Penyayang berada, penyayang keluarga dan sangat mengistimewakan dedek Lesti Sebagai pasangannya orangnya gede, tinggi, putih, bersih, gak sombong itulah jodoh dedek Lesti Dari Allah karena pilihan orang tua gak mungkin salah Katanya ya Masya Allah Nita Barakallah dedek Lesti Doa Mama Iis satu tahun lalu diijabah oleh Allah SWT Masya Allah keren banget nih Dan untuk kabar berikutnya disini ada komentar dari Siti Miftahur Rahman Yang mana komentarnya ini terkait tanggal 9 Agustus ya Yang mana disini yang mengatakan Masya Allah nikahnya leslar hari Kamis tanggal 19 Agustus bersamaan dengan tanggal 10 Muharam yaitu hari Ashura Sebaik-baiknya hari bisa dilihat di Youtube Alfati Channel Keutamaan 10 Muharam ini adalah hari segala macam penciptaan Allah Penciptaan langit dan bumi beserta isinya penciptaan Adam dan Hawa dan lain-lain Dan kita disunakan untuk berpuasa pada hari itu Insya Allah dengan banyaknya yang berpuasa dan mendoakan Pada hari itu akan memberikan kelancaran akar nikah yang sedang berlangsung Dan hari Kamis sendiri adalah hari untuk memulai segala sesuatu yang baik Masya Allah ya Ada makna tersendiri nih di tanggal 19 Agustus mendatang ya akar nikahnya leslar Banjir komentar di unggahan ini mengatakan Akhirnya ada yang ngepost momen ini Saya tadi tahu akarnya hari Kamis langsung teringat Omongan Bang Bi sama Dede Terdebes takdir Allah Masya Allah Komentar lain juga mengatakan Bismillah rencana Allah jauh lebih indah Di saat kemarin Ridho harus tertunda Karena kebijakan pemerintah Allah ganti Dengan waktu yang sangat indah Semoga dilancarkan Dimudahkan Amin ya sahabat Doa terbaik tentunya Untuk Dede Lesti dan kakak Rizky Bilar Semoga nanti di acaranya besok Di tanggal 19 Agustus Tidak ada halangan suatu apapun Amin ya robal alamin Oke baiklah sahabat leslar Mungkin itu saja kabar update dari Mimin siang kali ini Tetap terus pantungin Leslar channel Karena disini Mimin akan selalu memberikan info-info terupdate dan terhangat Seputar Lesti ke Jura dan Rizky Bilar Sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!